selamat menikmati yang disini tepatnya di persemean persemean Baisan yang 3 hari lalu Baisan lakukan proses penyemean CMK tangguh F1 yang insya Allah untuk penyemean ini kita dari awal akan update terus karena kemarin request dari sahabat-sahabat petani banyak sekali yang request untuk dari penyemean di update dari awal sampai pindah tanam nah tepatnya ini 3 hari setelah proses penyemean ini temanya adalah untuk perawatan perawatan atau penyiraman cabai yang akan tumbuh jadi sebelum tumbuh secara 90% kita harus lakukan perawatan yaitu penyiraman teman-teman nah ini penyiraman juga sudah Baisan bahas kemarin penting sekali jadi kalau untuk di media potrai itu perawatannya memang gampang-gampang susah gampangnya yang memang lebih simpel tanahnya sedikit lebih cepat lebih mudah untuk melakukan perspenanaman kalau untuk susahnya ya kita harus kontrol airnya betul-betul karena media potrai yang isi 200 itu tanahnya sedikit sekali nah oke langsung saja ini kita sudah update semua kemarin ya yang belum lihat bisa lihat cara penyiraman biji cabai di media potrai itu ada dari awal kemarin nah ini tiga hari teman-teman tiga hari setelah proses penyiraman ini kita buka terlebih dahulu oke kita buka kita buka nah kita buka terlebih dahulu semuanya nah oke kita buka jadi yang penting juga ini apa namanya penyemain ini untuk media di media potrai disarankan penutupnya ini pakai karung ya sudah bahas kemarin ini penting sekali juga karena kalau pakai plastik apalagi pakai terpal resikonya adalah tidak tumbuh teman-teman kepanasan nah ini tiga hari setelah proses penyemain nah bisa kawan-kawan lihat ini mulai ada penampakan cuman belum semua ya ini masih ada yang belum seperti ini ini tanahnya agak kering jadi sebelum dilakukan proses pembukaan lima hari atau enam harinya kita siram satu kali lagi teman-teman nah ini kan tiga harinya tiga harinya kita buka terus kita siram ini kalau tidak disiram nanti dua hari lagi ini kering akibatnya biasanya nanti malah tanaman sapi ini tidak tumbuh patah ya karena panas dari sinar matahari makanya ini perlu disiram setelah proses penyiraman ini ini nanti nanti insya Allah di lima sampai enam harinya itu sudah bisa tumbuh sembilan puluh persen biasanya seperti itu ini juga sudah kelihatan nah ini ini nanti kita siram terus kita tutup lagi setelah ditutup lagi nanti lima harinya atau enam harinya pada update kita buka nah ini proses penyiraman kita menggunakan sprayer supaya supaya tidak media tanah yang ada di potray ini tidak apa namanya tidak keluar kemana-mana jadi tetap di media potray ini pakai sprayer seperti ini tapi yang perlu diperhatikan juga adalah menggunakan sprayer ini penyemprotan itu penyemprotan setelah menggunakan pesticida atau herbicida itu berbahaya teman-teman makanya kalau menggunakan herbicida dicuci terlebih dahulu cuci sampai bersih dipompa dibuang seperti ini ataupun pesticida yang kita buang ini sudah bahasanya buang tadi karena kemarin kita lakukan persi penyemprotan pesticida untuk antisipasi saja kalau untuk herbicida itu resiko sekali tapi kalau pesticida belum ada gejala keracunan pesticida tapi kita buang saja teman-teman seperti ini nah jadi kalau kita kisiram seperti ini di media tanahnya itu tidak berserakan atau tetap di potraynya kalau menggunakan gembor biasanya itu kadang keluar apa namanya tanahnya keluar teman-teman kita siram kita siram sampai betul-betul basah setelah itu nanti kita tutup kembali kita tutup kembali teman-teman kita siram pindah dulu oke ini agak kering ini harus kita siram sampai permukaan di media potraynya betul-betul basah atau sampai di bagian bawah potray ini tembus airnya itu malah bagus nanti kita buka di 5 hari atau 6 hari setelah semai insya Allah ini tumbuhnya bagus ini sudah kelihatan kita siram nah setelah disiram ya pokoknya merata sampai basah teman-teman sampai betul-betul basah media potraynya atau sampai di bagian bawah ini menetes air itu lebih bagus pokoknya basah seperti ini ini kita tutup lagi menggunakan karung nah ini kita tutup nanti insya Allah basahan update lagi di 5 atau di 6 harinya basahan buka insya Allah daya tumbuhnya sudah bagus sudah bisa dikatakan 90% mudah-mudahan nah ini basahan tutup terlebih dahulu setelah itu nanti bagian atapnya ini kita tutup juga ya setelah dilakukan proses penyiraman secara merata tinggal ditutup menggunakan karung yang tadinya buat penutup teman-teman ini untuk masalah karung ini karung yang basahan belah menjadi 2 ya atau mau didobel didobel misal seperti ini tidak apa-apa karena ini basahan double karena ada sobek-sobek jadi basahan double kalau mau didobel juga lebih bagus lebih tahan lama kelembaban di media potraynya ya setelah itu nah ini juga penting kalau mau dikasih penutup atasnya pakai azir untuk biar tidak kena angin ya tidak apa-apa cuma kalau sudah agak tumbuh pakai sebat ini saja yang penting dikontrol setiap harinya jangan sampai ininya kabur kena angin nah langkah selanjutnya yang penting paling penting adalah plastiknya ini harus kita tutup kembali biar lebih bisa menyaring panas matahari tidak langsung terpapar ke tanaman sabenya karena kalau baru tumbuh rawan sekali pangal batannya kering akibat kepanasan kena sinar matahari jadi ditutup kembali kalau di musim menghujan untuk menghindari air hujan langsung ke media potray karena kalau langsung ke media potray biasanya tidak tumbuh terlalu banyak air tidak tumbuh kurang air juga tidak tumbuh nah ini kita tutup kembali kalau mau disiram atasnya pakai air lagi misal seperti ini tidak apa-apa kita siram lagi coba kalau mau disiram lagi seperti ini juga tidak apa-apa tapi kalau betul-betul sudah basah untuk media potray cukup tidak usah disiram juga tidak apa-apa seperti ini oke jelas ya jika ada yang kurang jelas atau kurang paham dari penjelasan bayisan seputar penyiraman ini kawan-kawan bisa tanyakan di kolom komentar dan insya Allah bahkan respon secepatnya dan jangan lupa subscribe channel petani muda agar nanti channel petani muda semakin berkembang tentunya dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia dan bagi yang sudah subscribe bayisan doang selalu mudah-mudahan selalu diberikan lancar dalam beraktivitas dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberikan riski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi cukup selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tutup kembali nah seperti ini tak